selamat datang di indoreaktv selamat menikmati ketapa nih hahaha kenapa lu tegunya ga enak tegunya ga enak makanya pake rascal gue jamin rasanya enak parah oh iya? iya boleh dong cobain enak juga ya iyalah rascal hahaha hahaha halo yup setelah kemarin aku reaction banyak hal tentang malaysia yaitu stadionnya terus perbandingan kemakmuran antara indonesia dan malaysia terus ada lagi kenapa indonesia dan malaysia saling membenci dan sekarang aku akan reaction hal yang berhubungan dengan malaysia lagi yaitu 5 negeri terkaya di malaysia nah aku pun belum tau negeri mana yang paling kaya di malaysia kan banyak negerinya itu ya ada beberapa negeri di malaysia aku juga ga tau yang mana yang paling kaya atau yang paling makmur di malaysia itu ya mungkin kalian juga ada yang ga tau ya sebagai warga negara malaysia ya jadi langsung aja kita lihat ya negeri mana yang paling kaya di malaysia ya ini dia daftar 5 nya yuk 5 negeri terkaya di malaysia ok 5 sabah oh sabah ok 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 wow oh Tetapi ianya disalurkan ke negeri-negeri yang lain membuatkan pembangunan di negeri Sabah menjadi agak perlahan Walaubagaimanapun, ia tidak menafikan yang negeri Sabah antara negeri yang terkaya di Malaysia Jika pembangunan di Sabah setaraf dengan negeri-negeri kaya yang lain, tidak mustahil Sabah akan menjadi antara negeri paling terkaya di Malaysia Oke, Sabah ya, memang kalau Pulau Kalimantan atau Pulau Burneo itu terkenal dengan kekayaan alamnya ya Minyak, gas, dan itu adalah hasil bumi yang membuat Pulau itu kaya ya Pulau Kalimantan atau Burneo itu kaya Sama seperti di Indonesia, Kalimantan juga penghasil minyak yang besar ya Dan aku juga baru tahu kalau hasil kekayaan alam dari Sabah ini tidak langsung dibangunkan di negeri Sabah itu sendiri Tetapi disalurkan ya ke negeri-negeri lain Dan hal itu membuat proses pembangunan di negeri Sabah sendiri itu sedikit lambat ya Tapi bagus lah, itu namanya saling membantu ya negeri-negeri yang lain ya Oke, untuk Sabah Mantul ya Sabah itu tempatnya ada di atas Pulau Burneo ya Di kepalanya itu ya, di kepala Pulau Burneo itu Jadi pasti banyak juga para wisata yang bagus di Sabah ya Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya Pulau Pinang Pulau Pinang Pulau Pinang, apa Pulau Pinang? Pulau Pinang, pulancongan terbesar di Malaysia Iya, Pinang Oh, Pinang itu di Pinang Oke Cina ya, banyak Chinese ya Budaya Chinese ya Ditarikan utama di Pulau Pinang Selain industri pelancongan Industri pembuatan di negeri ini juga menyumbang kepada hasil ekonomi negeri tersebut Di bagian utara negeri itu, di kawasan Bayan Lepas Terdapat ratusan hilang pembuatan syarikat antarabangsa seperti Dell, EMP, Altera, dan Motorola Banyak pakrik bisa ingin Banyak pakrik bisa ingin Banyak pakrik bisa ingin Banyak pakrik bisa ingin Karena kawasan Bayan Lepas adalah kawasan zone bebas cukai Membuatkan kos peneluaran lebih murah jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain Pulau Pinang diberikan jelokan Silicon William Asia Oke, Pulau Pinang Pulau Pinang sama Pinang beda ya ternyata ya Kayaknya iya ya Pulau Pinang itu ada di Pinang ya Aku juga belum tahu pasti ya Tapi ternyata Pulau Pinang itu adalah pulau yang bebas pajak ya Bebas cukai ya Seperti kalau di Indonesia itu Batam ya Pulau Batam Jadi banyak pabrik-pabrik ya di Pulau Pinang itu Pabrik-pabrik luar negeri ya Kumpul semua di Pulau Pinang itu tadi Dan wajar lah kalau Pinang itu jadi negeri terkaya ya Oke, kita lanjut ke nomor 3 Sarawak 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 adalah negeri yang paling besar di Malaysia Bukan sahaja mempunyai banyak sumber asli Mereka juga mempunyai banyak pusat pelancongan yang pelbagai Seperti Gua Niah dan Gua Mulu Tidak lupa juga flora dan fauna Seperti hidupan liar Borneo yang eksotik Sarawak juga di Borneo ya Sarawak Sabah Mereka disumbangkan oleh hasil import dan ekspor Seperti hasil koko Pembalakan, kelapa sawit Dan mereka juga mempunyai desak minyak dan gas asli yang banyak Berbeza dengan negeri jiran Sabah Hasil keuntungan sumber negeri mereka digunakan untuk membangunkan negeri mereka sendiri Walaupun negeri jiran Sabah juga sama kaya dengan hasil semula jadi Banyak keuntungan hasil bumi disalurkan ke negeri-negeri lain di Malaysia Dengan strategi yang bijak dan teratur Sarawak kini terletak di tangga yang ketiga Negeri paling terkaya di Malaysia Oke Nomor 3 Sarawak Sarawak itu ada di Borneo juga ya Jadi wajar lah kalau negeri-negeri di Borneo itu kaya-kaya Karena hasil buminya yang seperti aku bilang tadi Karena hasil buminya yang berlimpah ya Minyak, gas Terus kelapa sawit ya Banyak lah perkebunan kan masih banyak banget perkebunan disana ya Tapi berbeda dengan Sabah tadi ya Hasilnya mereka buat untuk pembangunan di negeri mereka sendiri ya Beda dengan Sabah tadi Kalau Sabah tadi disalurkan ya ke negeri-negeri yang lain Salah satu negeri yang paling besar ya di Malaysia ya Sarawak ternyata Oke Mungkin nanti aku akan ke Sarawak juga ya Sarawak ke Sabah ya Mungkin Insya Allah ya Kalau sudah 100 ribu subscriber nanti di Indorie Oke Kita lanjutan Nomor 2 Dua Johor Buat masa ini Johor adalah negeri yang kedua terkaya di Malaysia Penganalisis ekonomi meramalkan pada tahun 2025 Johor akan menjadi negeri yang paling kaya di Malaysia Ini disumbangkan oleh sebuah rancangan transformasi digelar Iskandar Malaysia Untuk menjadikan negeri Johor sebagai sebuah pusat perdagangan ekonomi yang terbesar di Malaysia Setidaknya juga banyak tarikan akan dibina untuk menarik pelancong datang ke negeri tersebut Salah satu daripadanya ialah Taman Tema Legoland Legoland di Johor ya Luang pekerjaan di negeri ini juga akan bertambah 2 kali ganda Dan kandar gaji juga akan menjadi antara yang tertinggi di Malaysia Oke Negeri Johor juga giat menarik pelabur untuk melabur ke negeri tersebut Khususnya pelabur daripada Asia, Timur Tengah, dan Eropa Ternyata negeri terkaya kedua di Malaysia adalah Johor ya Johor juga punya stadion yang baru tuh ya Stadion JDT ya Memang kayaknya kaya banget Johor ini ya Pariwisatanya bagus Tempat perdagangan juga ya Pusat perdagangan Jadi Johor ini mungkin nanti akan aku kunjungi juga ya Johor ya Jadi wajar lah kalau dia itu kaya ya Sultannya juga kayaknya ada di daftar sultan-sultan terkaya di Malaysia Mungkin ya sultan Johor ini ya Gila keren Johor Aku baru tahu kalau itu nomor dua terkaya di Malaysia ya Johor Yuk kita lanjut ke nomor satu Siapakah yang paling kaya 1. Selangor Wuhh Selangor Di tempat pertama adalah negeri Selangor Pada tahun 2010 Selangor mencatatkan keuntungan kasar sebanyak 123 bilion untuk negara Wuhh Secara langsung menyumbang kepada 23% hasil ekonomi negara Disebabkan ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur terletak di Selangor Negeri ini menjalani pembangunan yang paling pesat jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain Dari segi pengakutan, pembangunan, dan infrastruktur Penyumbang utama kepada ekonomi negeri Selangor adalah aktiviti perdagangan Menjadi pusat pembuatan barangan yang pelbagai seperti barang elektronik, kimia, dan kenderaan antara yang terbesar di Malaysia Membuatkan aktiviti import dan export aktif di jalankan Ramai pelabur asing yang memilih untuk melabur di negeri Selangor Karena ibu kota Kuala Lumpur terletak di negeri ini Selangor juga menjadi antara destinasi tumpuan pelancong Antara tarikan pelancong adalah bangunan ikonik Malaysia Yaitu menara berkembar Petronas Petronas ya Dan Selangor adalah negeri yang paling terkaya di Malaysia Terima kasih telah menonton segmen Ternyata Selangor ya Aku juga baru tahu Kuala Lumpur itu ada di negeri Selangor Aku baru tahu itu bro Pantas aja kalau Selangor itu menjadi negeri paling kaya di Malaysia setelah Johor tadi ya Karena Kuala Lumpur adalah ibu kotanya Malaysia Jadi pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat segala macam Pusat itu ada di sana ya, ada di Kuala Lumpur Jadi wajar lah kalau dia ada di peringkat pertama negeri terkaya di Malaysia ya Karena roda perputaran ekonominya di Kuala Lumpur itu luar biasa pasti Jadi aku baru tahu kalau Selangor yang paling kaya di Malaysia ya Oke Itu aja untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini Dan akhirnya kita peace love and respect for Indonesia Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya